Baik, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tasak tiga kali. Namo Tasak, Bhagavato, Arahato, Sama-Sambu Dasak. Baik, suki hantu para Upasaka dan Upasika sekalian. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, pagi hari ini saya akan menguraikan apa yang diajarkan oleh Buddha tentang seorang praktisi dhamma. Bahasa palinya itu dhamma cari, terdiri dari dua kata, dhamma plus cari. Dhamma itu bisa bermakna segala hal sebenarnya, kadang bisa ber... Kalau di dalam buku saya biasanya, kalau huruf D-nya itu capital atau besar, itu saya merujuk kepada ajaran Buddha. Tapi kalau huruf D-nya kecil itu bisa bermakna apa saja. Bisa fenomena, bisa sifat, bisa apapun begitu ya. Tergantung konteks kalimatnya gitu. Nah, dalam urayan saya, dhamma disini saya batasi maknanya adalah kebajikan. Kemudian cari, C-A panjang, R-I panjang, cari, itu adalah seorang praktisi. Ya, jadi dhamma cari adalah seorang praktisi dhamma. Seorang praktisi kebajikan. Saya rasa topik yang akan saya sampaikan, seharusnya semua topik di Oada ini kan penting ya. Hendaknya Anda camkan dan kemudian Anda internalisasikan, Anda praktekkan ya. Sehingga Anda tidak menjadi apa yang pernah saya sampaikan, anak ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Ya, bayangkan ada anak ayam, hidupnya di lumbung padi, gudang makanan, Tapi dia malah mati kelaparan. Ini adalah perumpamaan lama saya, yang saya pakai untuk menggambarkan seorang yang hidupnya di lumbung padi. Tetapi malah melakukan karma buruk yang akan membuat kehancuran pada kehidupan yang bersangkutan. Nah, itulah mengapa jangan menjadi seperti anak ayam di lumbung padi. Mati kelaparan di lumbung padi. Anda harus menjadi seorang dhamma cari, seseorang yang benar-benar mempraktekan dhamma. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan apa yang diajarkan oleh Buddha, Tang Sunata Sadukang Manasi Karota. Dengarkanlah ini dengan baik dan juga perhatikanlah dengan baik. Saya akan menguraikannya. Di kitab suci kita, di Tera Gata, Buddha mengucapkan satu stansa yang berdiri dari empat baris stansa itu seperti ini. Dhamu Hashara Bhaktik Dhamma Caring. Dhamuすucino sukang awahati. Esa Anisangso dhamme sucine. Dhammah dhuga tingka cati Dhamma Caring. Empat baris itu. Artinya dhamu hawe rakati dhamma caring artinya dhamma Kebajikan yang Anda praktekkan Hwe itu benar-benar rakati itu menjaga atau melindungi dhamma caring Dhamma caring itu praktisi dhamma Jadi kebajikan Anda benar-benar atau sesungguhnya melindungi Kebajikan benar-benar melindungi seorang praktisi dharma Yaitu seorang pembuat kebajikan Dhamu sucino sukang awah hati dhamma yang dipraktekan dengan baik Atau kebajikan yang dipraktekan dengan baik Berarti ada kebajikan yang tidak dipraktekan dengan baik Karena kata yang dipakai oleh Buddha sucino Sucino itu telah dipraktekan dengan baik Kalau dhu cino itu telah dipraktekan dengan buruk Ada kebajikan yang telah dipraktekan dengan buruk Ya makanya kita ini benar-benar harus mengelola kehidupan berdasarkan ajaran Buddha Itu kan karena kalau tidak kita bisa terjerumus Menganggap kebajikan itu ya pasti baik Belum tentu Kalau kebajikan itu dipraktekan dengan buruk Belum tentu itu kebajikan Ya makanya kata-kata Buddha Dhamu sucino sukang awah hati dhamma Atau kebajikan yang telah dipraktekan dengan baik Sukang kebahagiaan Awah hati membawa Jadi membawa kebahagiaan Ya jadi kebajikan Anda yang telah Anda praktekan dengan baik Membawa kebahagiaan Esa ani sangso dhamme sucine Ketika dhamma telah dipraktekan dengan baik Ini adalah manfaatnya Yaitu Nak dugating gacati dhamma caring Seseorang atau seorang dhamma praktisi dharma Tidak pergi ke dugati Dugati itu adalah tempat tujuan kelahiran Yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian Ini merujuk kepada empat apayak Neraka Alam peta Alam asura Alam binatang Nah itu stansanya Lalu urayanya bagaimana Stansa yang pertama berbunyi Damo, Hwe, Rakati, Dhamma, Caring Kebajikan atau dhamma Benar-benar melindungi seorang praktisi dhamma Banyak orang yang berpikir bahwa Kehidupan ini akan aman Kalau dia menggantungkan kehidupannya kepada entitas tertentu Yang bisa memberikan keamanan Yang bisa memberikan berkah Yang bisa memberikan keselamatan pada yang bersangkutan Yang bisa memberikan kelahiran di surga Tetapi Buddha dengan tegas mengatakan Damo, Hwe, Hwe itu kayak penegasan Damalah sebenarnya yang melindungi Anda Yang akan menjaga Anda Melindungi dan menjaga seperti apa Di kitab kita diselaskan Kebajikan Anda Akan menjaga Anda dari kejatuhan Di alam apaya Yaitu alam neraka, peta asura, dan binatang Orang lain akan berpikir Oh supaya tidak jatuh ke neraka Maka saya harus melakukan doa setiap hari Dan lain sebagainya Atau doa setiap hari minggu Memohon perlindungan Supaya tidak jatuh ke dalam neraka Dan seterusnya Tetapi Buddha mengatakan Yang akan menjadi penjaga Anda Itu adalah perbuatan-perbuatan baik Anda sendiri Berbeda dengan tetangga-tetangga Kita, agama kita Telah banyak yang bisa Melihat dan merealisasi Bahwa ternyata Kehidupan tidak hanya sekali ini saja Mungkin orang lain berkata Bahwa kehidupan hanya sekali ini saja Dan setelah ini Mereka akan lahir di surga untuk selama-lamanya Atau di neraka untuk selama-lamanya Tetapi kita tidak seperti itu Kehidupan ke depan akan masih banyak sekali Yang harus Anda lalui Selama Anda belum menjadi seorang Atau di neraka Kehidupan yang akan datang Hal yang demikian Hal yang terjadi pada seorang Arya Ya, seorang Sota Pana Sakadagami, Anagami, Anagami, dan Arahanta Nah, oleh karena itu Anda bagi Bagi seorang Buddhis Seperti Anda Maka sangat dianjurkan Untuk melindungi kehidupan Anda Dengan cara Melakukan kebajikan Karena Hanya kebajikan lah Yang menjadi Pelindung Anda Pelindung dalam arti Menjaga kejatuhan Anda Ke alam apaya Ya Yang membuat Anda Tidak akan terlahir di alam neraka Peta, asura, atau binatang Kebajikan-kebajikan Anda Yang membuatnya Bukan doa-doa Anda Ya Bukan apapun itu ritual-ritual Yang Anda lakukan Ya, tetapi Kebajikan-kebajikan Anda Dana Anda akan menjaga Anda Silah Anda akan menjaga Anda Bawana Anda akan menjaga Anda Apacayana Anda akan menjaga Anda Penghormatan kepada mereka yang pantas dihormati Ya Penghormatan kepada mereka yang lebih tua dari kita Itu akan menjaga Anda Weawaca Pelayanan-pelayanan Anda Kepada masyarakat umum Kepada orang lain Kepada Demi Masyarakat Sosial Itu yang akan menjaga Anda Ya Kemudian pati dana Pelimpahan jasa Akan menjaga Anda Patanumo dana Bersuka cita atas kebajikan Yang dilakukan Oleh orang lain Ya Juga Itu akan melindungi Anda Jadi kalau ada orang lain Sedang melakukan kebajikan Cara mempraktekan patanumo dana Ini adalah Anda mengucap sadu Sadu itu artinya Banyak macam Tapi kalau dalam konteks sadu Yang biasa Anda lakukan Itu adalah Anda Memuji Perbuatan baik yang dilakukan oleh Teman Anda Anda mengapresiasinya Dan Anda Menyatakan kesetujuannya Jadi bukan Jadi bukan kalau teman Anda Melakukan kejahatan Lalu Anda sadu Sadu Ini gak begitu Itu bukan patanumo dana Bahu membahulah dalam kebajikan Saling menolonglah dalam kebajikan Bukan bahu membahu dan saling menolong dalam kejahatan Saling bersatu dalam kebajikan Tapi bukan bersatu dalam kejahatan Nah makanya komunitas-komunitas seperti ini Harusnya menjadi komunitas yang memancarkan ajaran Buddha Yang seperti yang sering sudah saya sampaikan Ya Bahwa ajaran Buddha tidak hanya ada di dalam buku Tetapi ada di dalam hati Anda Ada di dalam ucapan Anda Ada di dalam tingkah laku Anda Ada di dalam pikiran-pikiran Anda Ya jadi bersatulah Saling tolong menolonglah Bahu membahulah dalam kebajikan Ya Kemudian apa? Dhamadisana Itu kan kebajikan juga Kan ada sepuluh kan kebajikan itu Dhamadisana akan membantu melindungi Anda Kemudian Dhamasawana Mendengarkan Dhamas seperti hari ini Akan menjaga Anda loh Ya Karena Dhamasawana sendiri Itu adalah kebajikan kan Jadi bayangkan Anda ini harusnya kan bersyukur Kalau saya ada di DPS Anda bisa dengan mudah mendengarkan ajaran Buddha kan Iya tuh Dan selama Anda mendengarkan ajaran Buddha Anda melakukan kebajikan loh Ya Jadi harus disyukuri kehidupan yang seperti ini Bayangkan teman-teman kita yang Tidak pernah mendengarkan ajaran Buddha Atau bayangkan yang mereka dengarkan ajaran yang salah Sudah buang-buang waktu Tidak dapat manfaat lagi Malah dapatnya tadi kejahatan disaduin Kan bukan seperti itu Jadi malah kesasar kan Jadi salah-salah arah begitu Nah Itu Apa Kalimat yang pertama Kalimat yang kedua Dhamu Suchino Sukang Awahati Ketika Dhamak telah dipraktekan dengan baik Dhamak tersebut Kebajikan tersebut Sukang Awahati Membawa kebahagiaan Sekarang saya akan jelaskan Kitab komentar menjelaskan Dhamu Suchino Dhamak yang telah dipraktekan dengan baik Itu artinya adalah Kebajikan yang telah Anda praktekan Dengan pemahaman tentang hukum karma Disertai dengan pemahaman tentang hukum karma Ini adalah kebajikan Ini adalah karma baik Perbuatan baik Ucapan baik Kalau ini berbuah akan menghasilkan Banyak kebaikan pada saya Dari usia panjang Kerupawanan Kebahagiaan Otoritas Kesehatan Otoritas itu artinya Anda mempunyai otoritas Kata-kata Anda didengarkan orang lain Ya diikuti oleh orang lain Anda mempunyai banyak pengikut Kemudian juga Kekayaan sudah barang tentu Ya Jadi ini adalah kebahagiaan Kebahagiaan yang bisa dibawa Dihasilkan oleh Seorang praktisi Kebajikan Atau praktisi Dhamma Ya Nah Tapi kebahagiaan itu sendiri kan ada dua Ya Yang pertama adalah kebahagiaan yang duniawi Ini yang kita rasakan setiap harinya Lahir sebagai manusia Kita banyak mendapatkan kebahagiaan duniawi Jadi jangan pernah Memandang sebelah mata Dengan kelahiran Anda sebagai manusia loh Jangan pernah Menurunkan nilai kelahiran Anda sebagai manusia loh Dengan menganggap Aduh hidup saya kok susah ya Sengsara yang gak loh Kelahiran sebagai manusia itu harusnya gak ada Sengsara-sengsara Kita harus syukuri Ya memang sengsara seperti itu Ada panas Ada dingin Ada siang Ada malam Ada terang Ada gelap Ada bahagia Kadang ada susah ya Gak ada bahagia selama-lamanya Susah selama-lamanya Nah itulah sebenarnya kunci kedamaian Dengan memahami bahwa kehidupan ini anicap Berganti-ganti seperti itu ya Kehidupan bisa berubah-ubah seperti itu Tetapi kedamaian Anda bisa stabil Dalam menghadapi kebahagiaan dan juga ketidakbahagiaan Ya sesuai dengan arti katanya Kedamaian Anda berdamai Dengan kejadian apapun di dalam kehidupan ini Tidak bertempur Tidak bertengkar Tidak berkelahi dengan kejadian yang Anda tidak sukai Berdamai Oh ya Saat ini karma buruk saya sedang berbuah Siapa saya sih Buddha saja mengalami Apalagi saya Siapa yang gak mau karma buruknya berbuah Anda lebih hebat dari Buddha Nah kalau Anda merenungkan seperti itu Akhirnya karma buruk Buah karma buruk itu sebenarnya tidak berat loh Saya berkali-kali mengatakan kan Tidak ada buah karma buruk yang berat Yang bikin karma buruk itu berat Karena Anda gak mau nerima Anda memikirkannya terus Kenapa ya Kenapa ya Kenapa ya Kan saya udah kasih tau kan Mantranya apa Kenapa enggak Kenapa enggak Kenapa enggak kan Ya Jadi Anda harus skillful di dalam mengelola kehidupan Anda Supaya hidup ini nyaman Ya Jangan terdelusi Jangan berkhayal bahwa kehidupan akan baik-baik saja selamanya Enggak ada Ya di surga pun enggak begitu Kok Anda mengharap Di dunia manusia Ya Kehidupan akan selalu ada yang orang baik Ada orang tidak baik Pasti gitu Ya ada pengalaman baik Ada pengalaman buruk Nah Anda berdamai aja dengan Dengan pengalaman-pengalaman tersebut Nah Jadi Dhammo Sucino Dhamma yang telah dipraktekan dengan baik Artinya Ketika Anda berdana Anda tahu bahwa ini adalah karma baik Ketika Anda menjaga sila Anda tahu bahwa ini adalah karma baik Ya toh Ketika Anda bermeditasi Kayak nanti Mau ikut Pak Baja Anda harus tahu bahwa 10 hari itu karma baik Dengarkan apa Awadak di hari pertama Pak Baja kemarin Ada di Youtube itu Tentang apa itu Kalau enggak salah Satahak Pak Bajita ya Seorang Pak Bajita yang menjadi Pak Bajitanya selama 7 hari Manfaatnya kalau enggak salah 91 kalpa Itu lahir di alam Yang baik terus menerus loh Jadi siapkan mental Anda Ya Di Pak Baja nanti Ya itu adalah ladang Bagi Anda untuk Menanam kebajikan Ya Dhammo Sucino Suka ngawah hati seperti itu Tetapi tentu saja kita tidak berhenti dengan mengharapkan kebahagiaan yang bersifat duniawi Kita harus mengejar kebahagiaan yang bersifat adi duniawi Yaitu kebahagiaan Magak Palak dan Nibbana Ya Nah berkaitan dengan Magak Palak dan Nibbana Anda enggak bisa melakukannya dengan kebajikan yang biasa ini Dana, sila, dan seterusnya Anda harus melakukannya melalui meditasi Ya Khususnya Wipasana Tapi walaupun demikian Dana Anda, sila Anda, pelayanan Anda, weawaca Anda, dan seterusnya itu tadi menjadi kondisi Bagi Anda Seperti pupuk Yang menyuburkan benih-benih pencapaian Nibbana Anda Anda memerlukan banyak pupuk Kita semua memerlukan banyak pupuk tersebut Supaya benih untuk mencapai Nibbana menjadi subur dan akhirnya berbuah dengan pencapaian Nibbana Itu baris yang kedua Baris yang ketiga dari stansa yang diajarkan Buddha adalah Esa Ani Sangso Dhamme Suchino Ini adalah manfaat ketika dhamma telah dipraktekan dengan baik Jadi sekali lagi poin dari owadak pagi hari ini adalah Praktekanlah dhamma dengan baik Artinya dengan pemahaman tentang hukum karma Ya Manfaatnya apa? Nak dugating Gat cati dhamma cari Seorang praktisi dhamma tidak pergi ke dugati Artinya tidak terlahir di dugati Dugati itu empat apayak Atau saya terjemahkan di dalam buku saya Tempat tujuan kelahiran yang memiliki kehidupan yang buruk setelah kematian Nah jadi kalau Anda menjadi seorang praktisi dhamma yang seperti itu Maka dhamma atau kebajikan yang Anda perbuat akan melindungi Anda dengan cara Menjaga Anda untuk tidak jatuh ke dalam empat apayak Saya teringat salah satu definisi dhamma itu adalah Dharin titik dhammo Artinya oleh karena dhamma ini uphold, menegakkan, menjaga Kemudian memegang gitu Dhamma ini memegang Anda Itulah mengapa disebut dhamma Oleh karena ini adalah menegakkan Anda Atau memegakkan, menegakkan Anda Menjaga Anda Maka ini disebut dharma Jadi dharma itu adalah sesuatu yang menjaga, melindungi, menegakkan Anda Memegang supaya Anda tidak jatuh Nah penjelasannya seperti yang sudah saya katakan tadi Memegang Anda supaya tidak jatuh ke dalam empat apayak Nah itu empat stansa yang disampaikan Satu stansa yang terdiri dari empat baris yang disampaikan oleh Buddha Gautama di Tera Gata Harusnya dari Buddha, saya tidak cross check lagi Harusnya dari Buddha itu Karena kadang Tera Gata itu berasal dari Tera-Tera yang lain Atau mungkin ini bukan Buddha tetapi Tera yang lain Saya maaf ini lupa cross check gitu Nah jadi apapun itu Sekarang saya harap Anda mengambil manfaat dari owada pagi hari ini Jadilah seorang dhama cari Seorang praktisi dhama Yang mempraktekan kebajikan dengan cara yang benar Yaitu dengan pemahaman tentang hukum karma Saya sangat berharap DBS ini menjadi tempat bagi semua orang yang ada Yang datang ke sini untuk berlatih dan sekaligus juga memancarkan ajaran-ajaran Buddha tersebut Melalui ucapannya, perbuatannya, dan pikirannya Jangan jadi anak ayam mati kelaparan di Lumbung Bagi Anda yang tidak tahu beberapa owada yang lalu Saya sudah menetapkan empat rules Empat pasal Masih ingat enggak? Pasal aja kali ya Pasal pertama apa? Lupa ya? Yang marah yang salah Pasal dua Yang minta maaf yang benar Pasal tiga Pantai keminda enggak pernah salah Pasal empat Dalam hal Anda tahu saya sedang marah-marah Maka lihat pasal tiga Tapi kayaknya enggak pernah deh Emang ada yang pernah lihat saya marah? Siapa? Kayaknya enggak ada deh Seingat saya Nah Jadilah Praktis idama yang baik Saling mendukung satu sama lain dalam kebajikan Bukan dalam kejahatan Anda harus mempunyai empati terhadap orang lain Bahwa teman-teman Anda di sekeliling Anda juga Menderita karena tekanan gilesa-gilesanya Ya Seperti yang Anda derita juga Sudah se-yukyanya Kalau Anda saling menolong Satu sama lain Ya Ini kita sama-sama nih Di dalam perahu Apa? Perahu Samsara ini Belum lama ini saya pernah menasehati seseorang Kira-kira kata-kata saya seperti ini Anggap saja ini nasihat guru yang terakhir ya Kita enggak tahu kapan lagi bertemu Nasihat terakhir ini boleh Kamu enggak percaya juga boleh Tapi paling tidak Saya memang sebagai guru tugasnya adalah Menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan Minimal Itu buat diri saya sendiri Saya bilang gitu Kenapa? Karena saya kan enggak mau nanti Menjelang kematian Tiba-tiba ingat kamu Kamu buat salah kok saya diem aja gitu Kalau saya meninggal dengan penyesalan gitu Gara-gara Nginget kamu kan jadi Masuk neraga saya gitu Mending saya sampaikan Saya sampaikan Kata-kata yang saya sampaikan Mudah-mudahan bisa Anggap saja ini nasihat terakhir di dalam Nasihat terakhir dari saya gitu Kita enggak tahu kapan bertemu kembali Di siklus kelahiran kematian setelah ini Mengerikan enggak sih? Ini kan dengan Anda deh Kita belum tahu loh Setelah kelahiran ini kita masih bisa bertemu lagi atau enggak Bayangkan Makanya mumpung masih bertemu Treasure it Jagalah Hubungan baik Anda Satu sama lain Karena setelah ini enggak tahu loh Kita akan berpisah Samsara ini luas Bisa bertemu bisa berpisah Itu Bisa beda galaksi Saya masih di sini Anda di galaksi yang lain Bisa aja Bisa aja di sistem dunia yang lain Bisa Udah enggak mungkin ketemu lagi Pernah meninggalkan kesan buruk Terhadap siapapun Kita usahakan Kita berbuat sebaik-baiknya Bahwa akhirnya mungkin orang lain Memberi kesan terhadap kita buruk Kesalahan ada pada pesawat televisi mereka ya Nah jadi gitu Para opasaka-opasika Wada pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan Camkanlah apa yang saya sampaikan Pagi hari ini Sampai jumpa 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 Terima kasih.